Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini hasil pembungkaran untuk mobil TS yang oli mesin campur air ya kalau dicek ini banyak sekali oli-oli yang berwarna coklat teman-teman ya campur air jadi oli mesin campur air ini dipengaruhi oleh pertama karena overheat kemudian terjadi kebingungan kerusakan packing Nah setelah itu air masuk ke dalam saluran oli seperti itu kita lihat itu bagian tengah teman-teman bersih sekali yang sampai samping itu ada kotornya Nah kelihatan banget di area Hai cylinder nomor dua itu banyak ini ya teman-temannya banyak salah nomor tiga itu teman-teman nomor tiga itu banyak oli yang berwarna susu oli warna susu jadi dari situ Nah untuk kerusakan ini sendiri yang tadi terjadi karena overheat kemudian kita biarkan atau enggak ketahuan sehingga terjadi kebingungan ini beberapa kali terjadi dan teman-teman GPS sudah pernah kemudian di Avanza juga pernah di mesin kuda juga pernah kalau untuk di mobil Grand Max memang belum belum menemui ya jadi yang paling penting itu adalah kepedulian pada saat kita melakukan pengendaraan atau nyupir ya nyetir itu kita harus melihat indikator-indikator kalau memang kondisinya itu naik kemudian temperaturnya tidak normal cepat-cepat di sergintikan kemudian dicek seperti itu temen-temen nah masuknya itu lubang-lubang airnya temen-temen ya lubang-lubang air itu akan masuk ke oli yang sisi panjang itu kalau sudah masih seperti itu pengaruhnya ini adalah oli campur air pelumasan menurun kemudian terjadinya kerusakan pada komponen mesin yang memerlukan pelumasan kayak misalnya camsup kemudian batang katuk metal jalan metal duduk seperti itu itu yang akan terkena imbas atau kena efek Nah kalau sudah kondisinya seperti ini kita akan cek kelurusan pada silindir head temen-temen ya apakah dia masih normal atau enggak kalau dia masih normal atau bisa kita sekerat ya sudah lanjut tapi kalau misalnya dia tidak normal temen-temen yang kita lakukan adalah pergantian silindir head seperti itu nanti kita akan proses sekerat menggunakan skrap manual pakai kaca kemudian menggunakan amplas-amplas yang 240 tapi nanti tetap tetap di finishing ya kini senyap pakai amplas 1000 atau 1500 supaya tidak terjadi kebocoran di silindir headnya seperti itu lubang olinya ya lubang olinya disitu masih bersih jadi lubang olinya perlu dilakukan pengecekan juga seperti itu teman-teman ini bagian atas di camsupnya akan teman-teman ada di klep-klepnya kelihatan ini banget banyak oli-oli yang bercampur susu nah itu oli campur susu ini pasti kita bersihkan secara maksimal nah kalau di piston ini bisa dicek kondisi ringnya aman kalau airnya itu karena efek pembungkaran oke teman-teman pesannya waspada dan haji-haji semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kendaraan kita dengan baik seperti itu teman-teman